Aksi penolakan program transmigrasi ke Tanah Papua yang digelar serentak di kota Jayapura dan Nabire pada Jumat, 15 November 2024, diwarnai bentrokan yang menyebabkan sejumlah orang terluka. Masa aksi yang tergabung dalam Front Rakyat Papua Anti-Transmigrasi berupaya menyampaikan aspirasi mereka, namun aksi tersebut berujung pada kericuhan. Di kota Jayapura, masa dari beberapa titik rencana awalnya akan berkumpul di lingkaran Abepura sebelum berjalan kaki menuju kantor DPR Provinsi Papua untuk menyuarakan tuntutan mereka. Namun, rencana tersebut dihadang oleh ratusan anggota polisi yang langsung membubarkan masa menggunakan water cannon dan gas air mata. Dalam proses pembubaran, terjadi kekerasan fisik di mana polisi melakukan pemukulan terhadap beberapa pengunjuk rasa. Akibatnya, sejumlah masa aksi mengalami luka-luka. Selain itu, seorang jurnalis yang meliput jalannya aksi turut menjadi korban kekerasan di tengah kericuhan, sementara seorang anggota polisi juga dilaporkan terluka. Situasi di kawasan Abepura menjadi mencekam dengan transportasi yang terganggu, sementara masa berhamburan untuk menyelamatkan diri dari gas air mata dan bentrokan. Di Nabire, demonstrasi serupa juga terjadi dengan dinamika yang tidak jauh berbeda. Masa aksi menuntut dihentikannya program transmigrasi ke Papua yang dianggap merugikan masyarakat adat setempat. Program ini dinilai akan mengancam keberlangsungan hidup orang asli Papua, OAP, di tanah leluhur mereka, serta memperparah konflik sosial yang sudah ada. Peristiwa ini menjadi sorotan nasional dan mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia yang mendesak agar pendekatan represif seperti ini dihentikan. Mereka menyuruhkan perlunya dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua untuk mencari solusi damai terkait isu transmigrasi, tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Sementara itu, pihak kepolisian membela tindakan mereka sebagai upaya menjaga ketertiban umum. Namun, kekerasan yang terjadi terhadap demonstran dan jurnalis telah memicu kritik luas terhadap cara aparat menangani aksi unjuk rasa. Kekerasan dalam penanganan aksi unjuk rasa seperti ini kembali memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana negara menghormati hak-hak masyarakat adat dan kebebasan berekspresi. Tuntutan masa untuk menghentikan program transmigrasi bukan hanya soal kebijakan ekonomi, tetapi juga menyangkut identitas, budaya, dan keberlangsungan hidup masyarakat Papua di tanah mereka sendiri. Terima kasih telah menonton!